Alhamdulillah, kemuliaan bagi nama Tuhan, selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, apa kabar semuanya sehat? Luar biasa, amin. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Bapak, Ibu, Saudara saya mengundang agak boleh maju ke depan beberapa kursi, boleh yuk, supaya yang di depan tidak kelihatan kosong. Boleh juga yang di sebelah kiri saya, boleh, untuk kita boleh pindah tempat, supaya enak kelihatannya. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, buat kesediaannya, terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita, kita siapkan hati dan pikiran kita, kebuji warung kita, biar menjadi persembahan yang hidup bagi Raja dan Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya mengingatkan sekali lagi sebentar, untuk kita tetap memakai masker, untuk kita tetap prokes, supaya siapa tahu nanti ada pemeriksaan datang, supaya kita tidak terkena teguran. Amin semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur saat ini Tuhan kami ada, sebagaimana kami ada semua, karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang tujuh, perkuatan. Terima kasih buat kemampuan. Terima kasih buat roh kudus berjalan bersama-sama dengan kami, sepanjang hidup kami. Kami bersyukur punya Bapak yang besar, punya Allah yang dasar seperti engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur dan berterima kasih, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik saat ini Tuhan, kami percaya kau ada di tempat ini bersama dengan kami. Bahkan roh kudusmu mengalir di tempat ini, mengurapi kami, memenuhi kami, menjama kami, melawat kami, sehingga kami pulang dari tempat ini. Keadaan kami, hati kami tidak akan pernah sama lagi, karena Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kuasa Tuhan telah mengubahkan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta di atasnya, terima kasih, terima kasih. Kami dedikasikan Bapak, ibadah ini waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendakmu, dan bawa kami berjalan di dalam semuruh kebenaranmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ucapan syukur kami, dan biarlah hati kami tetap terpaut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji, memuliakan ala kita bersama-sama, katakan amin. Boleh memberikan tepuk tangan paling beri ya Bapak yang diberikan. Jangan kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan kemuji Tuhan. Alhamdulillah, teman-teman, teman-teman, kita akan bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan, amin. Alhamdulillah, teman-teman, teman-teman. 入angkan kalah nasa sajah tidak tak alhamdulillah ambil lan 노� us Cuma tingkat ku memuaskan Ku maul lakukan perkataan hebat Ketapa roli ku pasti benar Sama tingkat ku pasti benar Ketapa roli ku pasti benar Ketapa roli ku pasti benar Ketapa roli ku pasti benar Nah, soal kita Merempi hidup dan kejuangan Merempi hidup dan kejuangan Merempi hidup dan kejuangan Semoga Jangan terlupa dengan kambangku Bersama 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 Aduhai Bersama 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 Aduhai Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih 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 Kami Terima kasih 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 Tuhan 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 Lebih jalan Lebih jalan Menyempat Menyempat Alam kumat Menyempat Tinggikan aku Tinggi Semoga kita bangkit berdiri Kita sambut beriman Tuhan Katakan Menyempat Selanjutnya Lebih jalan Aku menyempat Dalam Kuk tinggikan Kuk tinggikan Tentang Tuhan Menyempat Menyempat Selanjutnya Lebih jalan Kuk tinggikan Kuk tinggikan Kuk tinggikan Dalam Kuk tinggikan 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 Terima kasih telah menonton! 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 Apolos melayani siapa Kepas melayani siapa Mereka hanya mau melayani Tuhan Maka kita akan melihat lagi Di pasal yang keempat disana Terjadi berpecahan lagi Antara pengikut Paulus Apolos Sehingga mereka mulai menghakimi Paulus Saudaraku Menghakimi Paulus Karena apa yang dikerjakan Paulus Tidak sesuai dengan apa yang mereka menghendaki Maka mereka semakin Meiri hati kepada Paulus Mereka akan membuat keributan Dan selanjutnya saudaraku Di pasal yang kelima ayat Sampai ke enam Mereka disana Jemaah-jemaah di Korintus melakukan percabulan Percabulan saudaraku Apa yang mereka lakukan Tidak terdapat diantara bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Mereka kawin dengan Istri dari pada ayahnya Dan yang lain Saudaraku Melakukan percabulan dengan Perempuan-perempuan Sunda Seakan-akan mereka tidak akan Menghirapkan segala sesuatu Kebenaran-kebenaran firman Tuhan Yang telah disampaikan Paulus Pada saat itu Dan selanjutnya lagi Saudaraku Di pasal yang ke-8 Sampai ke-10 Mereka keluar masuk kuil Dan berkata tidak ada berhala Dan makan makanan apa yang ada Di dalam kuih tersebut Dan selanjutnya Pada pasal yang ke-12 Dan ke-4 Sampai ke-14 Saudaraku Di dalam Terjadi lagi konflik Terjadi konflik saudaraku Di dalam pemakaian Karunia Bahsarok Dan di pasal yang ke-15 Mereka menolak Bahwa tidak ada kebaki Tidak bisa Oleh karena masalah-masalah Tersebutlah Yang membuat Paulus Terdorong Untuk menyampaikan pesan Kepada jemaat-jemaat Yang ada di Korintus Karena Paulus Sebagai guru rohani mereka Karena Paulus disana Sebagai guru rohani mereka Saudara yang terkasih Maka dia akan menyampaikan Pesan-pesan kepada mereka Supaya mereka Jangan menjadi lengah Jangan menjadi Menjadi Tawar hati saudaraku Akan masalah yang mereka Sedang hadapi Pada sehari-hari itu Makanya mereka akan Menjadalah Artinya Waspadailah Ya Supaya jangan sampai kecewa Melihat masalah-masalah Yang akan dihadapi Ya Masalah-masalah yang sedang terjadi Pada hari-hari ini Paulus menguatkan mereka Supaya jangan sampai Menjadi lemah Meragukan kuasa Tuhan Yang telah mereka terima Selama ini Sehingga Saudara Bapak Yang terkasih Di dalam nama Tuhan Mereka Semakin kuat Mereka tidak akan Mereka tidak akan Mereka akan meninggalkan Tuhan Mereka tetap percaya Bahwa Tuhan itu Yang menjadi penolong Di dalam kehidupan mereka Bapak itu saudara Yang terkasih Dalam nama Tuhan Jangan Jangan yang Tulus kehendaki Saya percaya Saya percaya Di tempat ini Tidak ada Terkadang Selain kita akan Mendengar Ah Ngapain saya ke gereja Saya muas Saya semakin berdosa Lebih bangga Kita melihat Nanti saya baru Datuk Saudara Yang terkasih Yang terkasih Yang terkasih Yang terkasih Yang terkasih Yang terkasih Daripada Tuhan Tidak ada Gara-gara Karena tersinggung Apa yang disampaikan Oleh pendeta Perkataan Berkataan pendeta Maka tidak mau Datang Ibarat Amal Nanti menyakitkan Hati saya Mengbuat saya Sementara Bertambah dof Bapak Ibu saudara Yang terkasih Di dalam Nama Tuhan Itu Bukan suatu Tindakan yang Benar Pada saat Kita mengalami Masalah Pergumulan Pada saat Kita mengalami Sakit hati Hati yang Tersinggung Mari kita Datang Kita serahkan Di hadapan Tuhan Karena hanya Tuhan Yang dapat Memberikan Ketambahan Di dalam Kehidupan Kita Yang memberikan Kekuatan Di dalam Setiap Kehidupan Kita Di dalam Menghadapi Berbagai macam Masalah Jadi Selanjutnya Saudara Yang terima kasih Selanjutnya Apalagi Apalagi yang Yang diperkatakan Supaya Mereka Untuk Meneguhkan Jemaah-jemaah Yang ada Di Peruntus Yaitu Berlirat Dengan Teguh Mempertahankan Mempertahankan Iman Yang telah Dilih Selama Ini Mempertahankan Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Yang telah Kita Terima Selama Ini Jangan Kita Akan Tawar Hati Kita Pegang Teguh Kita Akan Pegang Ketua Janji Tuhan Itu Di Dalam Kehidupan Kita Bahwa Pertolongan Tuhan Itu Tidak Akan Pernah Terlambat Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Tuhan Selalu Menyertai Setiap Langkah Langkah Kita Tuhan Mampu Menemang Kita Untuk Tetap Kita Berdiri Teguh Di Dalam Tuhan Sehingga Apapun Kesenggungan Kita Kita Akan Percaya Tuhan Selalu Menemang Kita Karena Segala Sesuatu Apa Yang Dilakukan Oleh Seseorang Dia Dia Akan Mempertanggung jawaban Di hadapan Tuhan Itu Yang Membuat Kita Akan Lekah Biarin Saja Jangan Hanya Gara-gara Dia Saya Jauh Daripada Tuhan Jangan Hanya Gara-gara Dia Saya Lupa Berdoa Sementara Dia Yang Di sana Enak Saya Yang Tidak Bisa Didur Memikirkan Dia Jadi Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Mari Kita Akan Serahkan Di hadapan Tuhan Koyoplus Mengatakan Berdirilah Dengan Tegu Dalam Iman Kita Tetap Memegang Janji-janji Tuhan Itu Di dalam Kehidupan Bahwa Pertolongan Tuhan Itu Selalu Terjadi Atas Kehidupan Kita Yang Ketiga Saudara Yang Kekasih Di dalam Firman Tuhan Ini Pengus Menguatkan Mereka Supaya Bersikap Sebagai Laki-laki Artinya Saudaraku Kuat Berani Mengambil Risiko Apapun Keadaan Berani Mengambil Risiko Keadaannya Untuk Membela Bangsana Sebagaimana Yang telah Dikadenarkan Tadi Bapak Saudaraku Sebagaimana Apa yang telah Disampaikan Oleh Pembina Bani Kita Bahwa Pada Saat Itu Adalah Laki-laki Dipersiapkan Untuk Menjadi Tentara Menjadi Pelindung Bangsanya Menjadi Pembela Bangsanya Saudara Yang Kekasih Maka Pada Saat Itu Diberikan Contoh Bersikap Laki-laki Laki-laki Di dalam Hal itu Adalah Pemberani Membela Keduarganya Laki-laki Pada Saat Itu Yang Berani Mengambil Resiko Apapun Keadaannya Berani Mengorbankan Kehidupannya Untuk Membela Bangsanya Untuk Membela Keluarganya Tidak Sama Dengan Jaman Sekarang Perubahan Perubahan Jaman Sekarang Ini Saudaraku Perempuan Dan Laki-laki Sama Derajat Amin Jadi Yang Artinya Paulus Ini Supaya Orang-orang Pada saat Itu Semakin Berani Tetap Percaya Menjadi Berlindung Bagi Bangsa Dan Negaranya Menjadi Imam Di Tengah-tengah Keluarganya Yang Dapat Mengayomi Keluarganya Yang Dapat Menuntun Keluarganya Kejalan Jalan Yang Benar Itu Yang Tuhan Menjadi Dan Selanjutnya Saudara Yang Lekas Dia Mengatakan Di Sada Yang Keempat Dan Tetap Kuat Tetap Percaya Akan Pertolongan Tuhan Selalu Ada Tetap Percaya Akan Pemilangan Tuhan Bagi Orang-orang Yang Mengasih Dia Bapak Ibu Saudara Yang Dekasih Di Dalam Nama Tuhan Untuk Mencari Pribadi Yang Tuhan Dalam Menghadapi Berbagai Macam Masalah Ada Empat Hal Yang Harus Dilakukan Sebagaimana Yang Telah Disampaikan Oleh Pulus Kepada Semahan Di Polose Pada Saat Itu Saudaraku Dia Mengatakan Disana Di Dalam Dua Polose Pasal Yang Kepenal Dia Mengatakan Disana Kamu Telah Menerima Kristus Yesus Tuhan Kita Karena Itu Hendaklah Hidupmu Tetap Di Dalam Dia Jadi Yang Pertama Untuk Tetap Kita Kuat Di Dalam Menghadapi Masalah Pergumulan Di Dalam Perhidupan Kita Terus Terus Berkata Hendaklah Hidupmu Tetap Di Dalam Dia Jangan Keluar Dari Jalurnya Tuhan Pegang Dengan Tebu Janji Janji Tuhan Itu Di Dalam Kehidupan Kita Jangan Kita Akan Menlepaskan Bahwa Pertolongan Tuhan Itu Selalu Ada Di Dalam Kehidupan Kita Amin Jadi Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Ya Paul Semakin Menguatkan Orang Orang Yang Percaya Pada Saat Itu Supaya Mereka Jangan Keluar Di Dalam Jalurnya Tuhan Jangan Menyimpan Daripada Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Terkadang Pada Saat Kita Keluar Daripada Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Pada Saat Kita Keluar Dari Jalurnya Tuhan Maka Di Dalam Menyelesaikan Masalah Terkadang Kita Akan Memakai Logika Kita Pikiran Pikiran Kita Oh Ini Yang Saya Harus Lakukan Padahal Kita Tidak Akan Menyadari Apa Yang Kita Lakukan Itu Banyak Resikonya Yang Membuat Kita Hancur Yang Membuat Kita Menjauh Daripada Kita Jadi Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Nama Tuhan Disini Ada Contoh Ya Di Dalam Firman Tuhan Yang Terambil Di Dalam Dua Tawari Pasal Yang Kedua Ayat Ayat Pertama Sampai Yang Kelima Demikian Firman Tuhan Dua Tawari Pasal Yang Kedua Ayat Yang Pertama Sampai Yang Kelima Demikian Firman Tuhan Setelah Itu Bani Mumak Dan Bani Amun Datang Berperang Melawan Yosafat Bersama Sama Sepasukan Orang Miunim Datanglah Orang Memberitahukan Kepada Yosafat Suatu Laskar Yang Besar Datang Dari Seberang Laut Asing Dari Edom Menyerang Tuhanku Sekarang Mereka Di Haja John Tamar Yakni NG Yosafat Menjadi Takut Lalu Mengambil Keputusan Untuk Mencari Tuhan Yang Menyerukan Kepada Seluruh Yehuda Supaya Berkuasa Dan Yehuda Berkumpul Untuk Meminta Pertolongan Daripada Tuhan Mereka Datang Dari Semua Kota Yehuda Untuk Mencari Tuhan Lalu Yosafat Berdiri Di Tengah Tengah Jemaah Yehuda Di Rumah Tuhan Di Muka Pelantaran Yang Baru Jadi Bapak Ibu Saudara Yang Berkasih Di Dalam Nama Tuhan Firman Tuhan Ini Menceritakan Apa Yang Dilakukan Raja Yosafat Pada Saat Itu Pada Saat Dia Akan Menghadapi Masalah Besar Di Dalam Kerajaannya Ada Yang Mau Melawan Dia Ada Yang Mau Mengajah Dia Perang Saudara Yang Kekasih Maka Raja Yosafat Dia Akan Tetap Percaya Akan Janji Janji Tuhan Di Dalam Kehidupannya Dia Tidak Akan Lari Meminta Pertolongan Kepada Tidak Akan Lari Meminta Pertolongan Kepada Raja Raja Yang Belain Saudara Yang Kekasih Tetapi Dia Percaya Ada Tuhan Yang Menjadi Pembela Di Dalam Kehidupan Sehingga Pada Saat Itu Bapak Ibu Saudaraku Dia Akan Mengajak Seluruh Bangsanya Dia Akan Mengajak Seluruh Yahudah Dan Yerusalem Untuk Datang Kepada Tuhan Berdoa Kepada Tuhan Memohon Pertolongan Saudaraku Kepada Tuhan Bahkan Kalau kita Akan Melihat Di Ayat Berikutnya Di Sana Dia Mengajak Seluruh Bangsa Yahudah Dan Yerusalem Bahkan Istri-istri Mereka Dan Anak-anak Mereka Dia Aja Untuk Berpuasa Mereka Meminta Bersama-sama Meminta Pertolongan Kepada Tuhan Mereka Meminta Penyertaan Tuhan Di Dalam Kehidupan Mereka Sehingga Apa yang Terjadi Saudara Yang Kekas Setelah Mereka Menaikkan Doa-doa Mereka Mulai Dari Ayat Yang Kelima Sampai Ke Ayat Yang Kedua Belas Dan Sampai Ke Ayat Yang Ketiga Belas Dia Mengatakan Disana Sementara Itu Seluruh Yehuda Berdiri Di Hadapan Tuhan Juga Segenap Keluarga Mereka Dengan Istri Dan Anak-anak Mereka Lalu Yahajel Jiel Dan Bin Jakaria Bin Benaya Bin Matanya Seorang Mulewi Dari Bani Asa Dihinggapi Rauh Tuhan Di Tengah-tengah Jemaah Dan Berseru Cepkanlah Hai Seluruh Yehuda Dan Seluruh Yerusalem Dan Tuhanku Raja Yusafak Beginilah Firman Tuhan Kepadamu Jangan Kamu Takut Dan Terkejut Karena Laskar Yang Besar Ini Sebab Bukan Kamu Yang Akan Berberat Melainkan Allah Besok Haruslah Kamu Turun Menyerang Mereka Mereka Akan Mendaki Pendakian Cis Dan Kamu Akan Mendapati Mereka Di Ujung Lembah Di Muka Padang Gurung Yeruel Dalam Peperangan Ini Tidak Usah Kamu Bertempur Hayy Yehuda Dan Jerusalem Tinggallah Berdiri Di Tempatmu Dan Lihat Memberi Temenangan Kepadamu Janganlah Kamu Takut Dan Terkejut Maju Besok Menghadapi Mereka Tuhan Akan Menyerah Kami Amin Saudara Yang Dikasih Di Dalam Nama Tuhan Pada Saat Raja Yosafah Mengajar Seluruh Bangsanya Seluruh Kerajaannya Segera Untuk Membawa Di Hadapan Tuhan Perkumulan Mereka Masalah Mereka Yang Sedang Mereka Hadapi Maka Tuhan Akan Menjadi Pembela Di Dalam Kehidupan Mereka Penyertaannya Saudaraku Untuk Disampaikan Lewat Ya Nabinya Saudara Yang Kekasih Supaya Mereka Kuat Bahwa Tuhan Selalu Menyertai Kehidupan Mereka Tuhan Menjadi Pembela Di Dalam Kehidupan Mereka Mereka Tidak Akan Perlu Berperang Mereka Tidak Akan Perlu Capek Capek Lagi Hanya Mereka Berdiri Di Tempat Mereka Dan Mereka 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 Terjadi Di Dalam Kehidupan Mereka Jadi Bapak Saudara Yang Kekasih Ketika Kita Tetap Di Dalam Tuhan Ketika Kita Saudaraku Tetap Tidak Akan Keluar Dari Jalurnya Tuhan Maka Disana Ada Pembelaan Tuhan Mari Kita Akan Menunjukkan Kesungguh Sungguhan Kita Mari Kita Akan Meyakini Bahwa Janji Janji Tuhan Itu Yadan Amin Di Dalam Kehidupan Kita Saudara Yang Kekasih Bahwa Pembelaan Tuhan Itu Selalu Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Dan Selanjutnya Saudara Yang Kekasih Apa Yang Dikatakan Paulus Kepada Jemaat Yang Ada Di Kolose Dia Mengatakan Disana Hendak Kamu Berakar Di Dalam Dia Tuhan Ingin Supaya Kita Berakar Di Dalam Dia Kenapa Bapak Ibu Karena Akar Suatu Pohon Maka Itulah Yang Membuat Pohon Itu Kuat Akar Daripada Tanaman Itu Itulah Yang Membuat Tanaman Itu Dapat Kuat Saudaraku Pada Pada Saat Semakin Akar Itu Menancapkan Ketanah Maka Semakin Kokoh Tanaman Yang Akan Kita Tanam Contohnya Bapak Saudara Yang Berkasih Ada Seorang Menanamkan Pohon Mangga Atau Pohon Jambu Di Depan Rumahnya Ya Di Dalam Di Dalam Beberapa Bulan Pasti Akar Daripada Tanaman Itu Belum Seberapa Ya Keluar Akar Akar Daripada Tanaman Itu Ya Karena Baru Dipindah Ya Jadi Saudaraku Ada Seseorang Atau Ada Anak-anak Yang lewat Lari-lari Dengan Tidak Sadar Dia Akan Berhadapan Dengan Tanaman Yang Ada Di Hadapannya Tadi Yang Baru Serajah Kita Tanah Sehingga Dengan Ya Dia Tidak Sengaja Maka Dia Akan Menyenggol Sehingga Tanaman Itu Akan Pasti Akan Jangan Itu Belum Tumbuh Akar-akar Yang Kuah Di Dalam Atau Tanaman Itu Bisa Aja Kita Akan Mencabutnya Dengan Gampang Tetapi Pada Saat Kita Akan Menunggu Satu Tahun Kedepan Tanaman Tanaman Itu Sudah Melaik Kuat Maka Bahkan Ya Dengan Ya Berlalunya Waktu Sadaraku Satu Tahun Dua Tahun Maka Kalau Kita Akan Mencoba Mencabut Tanaman Tersebut Maka Susah Untuk Kita Akan Mencabut Selain Daripada Kita Akan Menempat Demikian Demikian Juga Di Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Makanya Paulus Mengajar Orang Jemaah Di Kolose Pada Saat Itu Supaya Mereka Berakar Di Dalam Tuhan Kalau Kita Akan Berakar Di Dalam Tuhan Maka Kita Akan Kuat Bagaimana Pula Jalannya Kita Akan Berakar Di Dalam Tuhan Kita Harus Memuka Hati Kita Mau Menerima Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Supaya Benih Firman Tuhan Yang Akan Ditaburkan Oleh Hamba Tuhan Firman Tuhan Yang Baru Saja Kita Baca Maka Akan Benih Firman Tuhan Itu Saudaraku Akan Tertanam Di Dalam Kehidupan Kita Pada Saat Kita Akan Memang Firman Tuhan Maka Kita Semakin Kuat Maka Kita Semakin Mengerti Bahwa Di Dalam Firman Tuhan Yang Kita Baca Itu Ada Janji Janji Tuhan Yang Terkandung Yang Membuat Kita Kuat Di Dalam Amin Sehingga Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Lama Kita Tidak Akan Takut Lagi Kita Tidak Akan Perlu Merayukan Lagi Saudaraku Sekalipun Situasi Di Hari Hari Ini Hari Hari Yang Sangat Jauh Saudaraku Tetapi Kita Percaya Tuhan Menyorkai Perempuan Ini Tidak Akan Putus Asa Dia Tidak Akan Patah Hati Sekalipun Dia Disorong Kesana Dia Disorong Kedepan Dia Disorong Kedepan Kebelakang Dia Tidak Akan Putus Asa Tetap Percaya Dengan Penuh Pengharapan Bahwa Dia Pasti Menjaman Yesus Sekalipun Banyak Tentangan Di Kehidupan Perempuan Yang Pendarahannya 12 tahun Hal itu Akan Terjadi Sebagaimana Apa yang Dia Berkatakan Demikian Juga Di dalam Kehidupan Kita Pada Saat Kita Semakin Sungguh Sungguh Datang Kepada Tuhan Maka Ada Saja Hal-hal Yang Membuat Kita Menjadi Lemah Ada Hal-hal Yang Membuat Kita Ya Membuat Kita Saudaraku Yang Menjadi Tawar hati Ada Orang Di Sekeliling Kita Nanti Kamu Belapali Membaca Firman Tuhan Katanya Babilon Nanti Lama-lama Kamu Gila Banyak Orang-orang Yang Mengatakan Hal Yang Demikian Dengan Semakin Kita Menyelidiki Firman Firman Tuhan Maka Disana Kita Semakin Mengerti Semakin Tahu Rahasia-rahasia Kebenaran Firman Tuhan Semakin Kita Mengerti Janti Tuhan Yang Akan Disampaikan Kepada Orang-orang Yang Mengasih Dia Orang-orang Yang Percaya Kepadanya Jadi Saudara Yang Dekasih Di Dalam Lama Tuhan Jangan Kita Mendengarkan Apa Kata Orang Saudaraku Tetapi Mari Kita Mendengarkan Apa Kata Firman Tuhan Di Dalam Keluar Kita Kalau Kita Semakin Meyakini Firman Tuhan Ini Saudara Yang Bekas Maka Hal Itu Akan Terjadi Saya Ada Kesaksian Sedikit Bapak Ibu Saudaraku Tidak Lama Yang Terjadi Saudaraku Baru Tadi Malam Menantu Kita Tiba-tiba Sakit Dia Mengatakan Kepada Suaminya Perut Saya Macam Yang Ditusuk Dan Dia Mencerit-cerit Dia Tidak Tahan Kesakitan Jadi Karena Suaminya Tidak Tahan Lagi Saudaraku Dan Merasa Ketakutan Maka Dia Akan Membangunkan Tanu Dan Setelah Kami Bangun Bapak Ibu Maka Kami Datang Dan Masih Dia Mencerit-cerit Saudaraku Maaf Saya Sakit Kalimah Pak Sakit Kalimah Saya Tahan Lagi Ini Macam Yang Ditusuk Aku Tahan Jadi Bapak Ibu Saudara Yang Kau Kasih Pada Saat Itu Kami Berdoa Kami Memohon Pertolongan Tuhan Dan Puji Tuhan Tuhan Menjawab Tuhan Mendengarkan Saudaraku Kami Tidur Tak lama lagi Kemudian Bapak Ibu Sekitar Setengah Tiga Setengah Tiga Bapak Ibu Dia Memanggil Khamilannya Saudaraku Tidak Tidak Setengah Tiga Jam Setengah Satu Kalau tidak Salah Setengah Satu Kami Tidur Setengah Tiga Bapak Ibu Setengah Tengah Satu Dia Memanggil Khamil Lagi Pada Sabah Saya Masih Belum Tidur Saya Membaca Ferman Tuhan Dan Setelah Memanggil Kami Kami Datang Dan Saya Diingatkan Tuhan Ini Adalah Melihat Bagaimana Iman Percayakan Kepada Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Di Dalam Nama Tuhan Saya Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Saya Percaya Akan Janji Janjimu Tuhan Dan Kebetulan Firman Tuhan Yang Saya Sampaikan Besok Tuhan Maka Saya Percaya Hal Itu Akan Terjadi Di dalam Kehidupan Anak Kami Ini Tuhan Si Arniati Tuhan 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 Menyembuhkan Dia Di Dalam Nama Yesus Maka Puji Tuhan Saudara Yang Dikasih Dalam Nama Tuhan Setelah Kami Selesai Berdoa Menarikan Ujian Berdoa Bapak Saudaraku Maka Langsung Dia Mengatakan Baru Saya Lupa Saya Sudah Sembuh Saya Sudah Sembuh Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Di Dalam Nama Tuhan Di Dalam Suatu Apa Yang Kita Baca Apa Yang Kita Imani Saudaraku Di Dalam Kehidupan Kita Maka Hal Hal Itu Akan Di Perhadapkan Di Dalam Kehidupan Apakah Betul Apa Yang Kita Perkatakan Itu Kita Akan Berpegang Teguh Kita Tetap Tetap Tintaliam Di Dalam Tuhan Atau Ada Kekhawatiran Yang Menguasai Pikiran Kita Atau Kita Percayai Pada Hal Hal Yang Lain Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Di Dalam Nama Tuhan Terima Kasih Tuhan Engkau Telah Menyatakan Kebenaran Firman Tuhan Bahwa Tuhan Tidak Pernah Mempermalukan Orang Orang Yang Percayai Pada Tuhan Firman Ya Dan Amin Terjadi Di Dalam Kehidupan Keluarga Kami Pada Saat Ini Terima Kasih Tuhan Buat Kebaikan Besok Tuhan Saya Melayani Engkau Engkau Perlengkapi Saya Dengan Kuasa Tuhan Sehingga Setiap Firman Yang Saya Sampaikan Firman Yang Meneguhkan Memuat Yang Puji Tuhan Bapak Saudara Yang Berkasih Setiap Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Baik Maka Ada Tantangannya Di Tadi Pagi Saudara Hujan Neras Di Martubu Maka Agak Saya Katakan Agak Hampir Hampir Terlambat Karena Hampir Setengah Sekuluh Baru Kami Kurangkan Dari Sama Kami Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Kami Melayani Bagaimana Kami Melayani Engkau Tuhan Kalau Kami Dalam Keadaan Basah Tuhan Kami Berjaya Tuhan Engkau Perlindungan Kami Puji Tuhan Saudara Tuhan Mendengarkan Doa Dua Kita Sehingga Banyak Alasan Kepada Orang Orang Yang Percaya Untuk Datang Beribadah Kepada Tuhan Hujan Hujan Tidak Bisa Kami Datang Beribadah Kepada Tuhan Tetapi Puji Tuhan Saudaraku Tuhan Akan Memberikan Kesempatan Kepada Kita Sehingga Hari Jadi Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Nama Tuhan Mari Kita Semakin Saudara Meyakini Akan Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Itu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Kehidupan Kita Imani Sama Seperti Perempuan Ini Tadi Saudara Yang Kekasih Sekalipun Banyak Tantangan Yang Akan Kita Hadapi Pada Saat Kita Mau Dekat Kepada Tuhan Sekalipun Banyak Persoalan Saudaraku Yang Menghalangi Kita Untuk Tidak Datang Kepada Tuhan Tetapi Mari Kita Akan Berusaha Kita Percaya Tuhan Memberikan Kekuatan Di Dalam Kehidupan Kita Selanjutnya Saudara Yang Dia Mengatakan Disana Hendaklah Hatimu Melimpah Dengan Syukur Artinya Sebab Ibu Saudara Yang Kekasih Di Dalam Namaku Tetap Kita Menyadari Semuanya Apa Yang Kita Rasakan Pada Saat Ini Oleh Karena Kasih Tuhan Kita Dapat Bernafas Pada Saat Ini Saudaraku Kita Tak Dapat Menghirup Udara Segar Pada Saat Ini Saudaraku Oleh Karena Kemurahan Tuhan Kita Bersyukur Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Engkau Telah Memberikan Kekuatan Kepada Saya Terima Kasih Tuhan Buat Pembelaan Lu Di Dalam Kehidupan Kami Sehingga Masalah Demi Masalah Kami Dapat Melalui Tuhan Proses Demi Proses Hari Demi Hari Kami Dapat Melalui Hanya Bersama Tuhan Kami Kuat Sekalipun Hari-hari Di hari-hari Ini Hari-hari Yang Sejahat Hari-hari Yang Sukar Hari-hari Yang Menakutkan Kami Bersyukur Kepadamu Tuhan Sampai Pada Saat Ini Telah Kami Melangkah Sebelas Hati Bulan 27 Ini Saudara Oleh Karena Kemurahan Tuhan Mari Kita Selalu Bersyukur Dan Bersyukur Kepada Tuhan Karena Hanya Inilah Yang Bisa Dapat Kita Memberikan Kepada Tuhan Yaitu Kita Akan Menghargai Kebaikan Tuhan Yang Tuhan Limpahkan Atas Kita Saudara Hanya Oleh Karena Tuhan Melayakan Kita Saudara Untuk Berkenan Dihadapan Tuhan Menerima Janji Janji Tuhan Maka Hanya Inilah Yang Bisa Kita Berikan Sembahkan Seluruh Kehidupan Kita Di Kehadapan Tuhan Mari Kita Akan Berlutut Di Hadapan Tuhan Bapak Ibu Memohon Pertolongan Tuhan Di Dalam Kehidupan Sehingga Kita Semakin Kuat Sehingga Kita Semakin Saudaraku Memiliki Pengharapan Pengharapan Yang Daripada Tuhan Di Dalam Hal Itu Saudara Yang Kekasih Firman Tuhan Yang Mengatakan Di Dalam Hosea Bapak Ibu Hosea Pasal Lengku Enam Ayat Yang Ketiga Demikian Firman Tuhan Marilah Kita Mengenal Dan Berusaha Sungguh Sungguh Mengenal Tuhan Ia Pasti Muncul Seperti Fajar Ia Akan Datang Kepada Kita Seperti Hujan Seperti Hujan Pada Akhir Musim Yang Mengairi Bumi Jadi Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Di Dalam Nama Tuhan Firman Tuhan Ini Mengatakan Marilah Kita Mengenal Dan Berusaha Sungguh Sungguh Dia Mengatakan Disana Kita Akan Berusaha Dengan Sungguh Bukan Hanya Sekedar Kita Mengenal Bahwa Oh Yesus Adalah Tuhan Tetapi Harus Kita Akan Mengenal Apa Yang Misalnya Tuhan Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Sehingga Pada Saat Kita Semakin Mengerti Bapak Ibu Saudaraku Apa 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 Tuhan Lakukan Di Dalam Kehidupan Kita Pembelaan Tuhan Apa Yang Bisa Dia Kerja Maka Kita Semakin Bersemangat Maka Kita Semakin Bergairah Bapak Kalau Kita Semakin Mengenal Tuhan Itu Siapa Tuhan Itu Di Dalam Kehidupan Kita Maka Dia Mengatakan Ia Pasti Muncul Seperti Fajar Dia Akan Menyinari Kehidupan Kita Dia Akan Menyinari Kegelapan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kegelapan Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Itu Akan Sirna Adanya Sehingga Terang Daripada Tuhan Itu Kuasa Daripada Firman Tuhan Itu Yang Akan Memberikan Kekuatan Dalam Kehidupan Kita Yang Memberikan Semangat Di Dalam Kehidupan Kita Yang Memberikan Dorongan Di Dalam Kehidupan Kita Bahwa Supaya Kita Tetap Menjaga Persukutuan Kita Dengan Tuhan Karena Dia Itu Adalah Janji Seperti Fajar Dia Datang Kepada Kita Seperti Hujan Seperti Tidak Kena Air Sama Seperti Di Jalan Raya Saudaraku Kalau Belum Turun Hujan Maka Abu Itu Saudaraku Tanah Dimana Mana Akan Bersang Merindukan Kesejukan Daripada Air Saudaraku Tetapi Pada Saat Kita Mengenal Dengan Sungguh Siapa Tuhan Itu Di Dalam Kehidupan Kita Maka Dia Akan Menyegarkan Kita Saudaraku Dia Akan Menyegarkan Kita Saudaraku Sehingga Kita Memiliki Suka Cita Di Dalam Kehidupan Kita Saudaraku Tanaman Tanaman Itu Akan Segar Radanya Saudaraku Karena Telah Hujan Teratur Turun Saudaraku Karena Tanaman Itu Telah Diserami Oleh Air Merasakan Kesegaran Di Dalam Kehidupan Mereka Demikian Juga Di Dalam Kehidupan Kita Pada Saat Kita Semakin Mengerti Firman Tuhan Maka Firman Tuhan Itu Saudaraku Yang Dapat Menyegarkan Kita Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kita Tidak Akan Perlu Lagi Takut Kita Selalu Memiliki Sukacita Kita Selalu Memiliki Pengharapan Pengharapan Yang Tuhan Telah Janjikan Itu Sehingga Jauhkan Jauhkan Saya Dari Marah Bahaya Jauhkan Saya Dari Penularan Virus Apapun Saya Percaya Segala Sesuatu Apa Yang Terjadi Di Bumi Ini Tanpa Sepengetahuan Tuhan Tidak Hal Itu Akan Terjadi Seulai Rambut Di Kepala Kita Tuhan Tahu Maka Kalau Tuhan Ijinkan Di Dalam Kehidupan Kita Hal Itu Akan Terjadi Bapak Ibu Maka Ada Rencana Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Apa Rencana Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Yang Sedang Mengalami Masalah Pergumulan Di Dalam Kehidupan Kita Ada Menjadi Kesaksian Kesaksian Baru Di Dalam Kehidupan Kita Untuk Menguatkan Orang Untuk Meneguhkan Orang-orang Yang Ada Di Sekeliling Kita Sehingga Lewat Kesaksian Kita Orang Lain Akan Bertung Lewat Kesaksian Kita Orang Lain Mengenalkan Janji-janji Tuhan Karena Tuhan Memangkai Kehidupan Kita Untuk Menjadi Saksi Tuhan Tuhan Telah Memberikan Amanah Agung Kepada Kita Untuk Pergi Menjadi Saksi Daripada Kristus Tuhan Tuhan Tidak Mau Sedaraku Kita Berpangku Tangan Hanya Menerima Keselamatan Yang Tuhan Telah Janjikan Di Dalam Kehidupan Kita Tuhan Tidak Mau Kita Duduk Diam Saja Kita Menerima Janji-janji Tuhan Sebagaimana Perempuan Yang Benerahan Tadi Yang Telah Saya Katakan Dia Berusaha Saudaraku Berupaya Mungkin Bagaimana Untuk Meraih Banyak Tantangan Dihadapinya Banyak Tantangan Yang Akan Menghadang Kehidupannya Saudaraku Sehingga Dia Menjadi Nemah Sehingga Dia Menjadi Saudaraku Tawarhati Saya Sudah Berusaha Saya Sudah Berusaha Tetapi Macam Manalah Inilah Keadaan Saya Saya Tidak Mampu Ya Udahlah Cepat Pasrah Tetapi Pada Ada Kesengguh Semua Tuhan Cari Tuhan Mengenal Tuhan Maka Maka Kita Tidak 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 Berusaha Setuat Tenaga Saya Sekalipun Banyak Tantangan Yang Saya Hadapi Saya Percaya Saya Sanggu Saya Mampu Untuk Melalui Tidak Dapat Menerobos Orang Yang Mengikuti Yesus Ini Sehingga Hal Yang Demikian Akan Terjadi Di Dalam Kehidupan Terjadi Terjadi Di Dalam Nama Tuhan Mulai Pada Saat Ini Mari Kita Semakin Sungguh Sungguh Di dalam Tuhan Mari kita semakin kuat Di dalam Tuhan Kita kuat Di dalam Tuhan Apabila kita akan Tetap tinggal diam di dalam Tuhan Mengenal janji-janji Tuhan itu Di dalam kehidupan kita Saya percaya Bapak Ibu Saudara Yang kekasih di dalam nama Tuhan Mulai pada saat ini Mari kita bangkit Mari kita semakin setia Dan taat untuk Melakukan kebenaran Hanya kebenaran Kebenaran firman Tuhan Yang sanggung memampukan kita Untuk kuat Menghadapi masalah pergumulan Yang sedang kita alami Di hari-hari Yang sukar ini Demikian firman Ya semua Tim profetik untuk Maju ke depan Kita berdoa Bapak Ibu Surga Puji syukur kami penjatkan Kehadiratmu Tuhan Buat kebenaran firmanmu Yang telah kau sampaikan Tuhan Yang ada Diri jatuh Pada saat ini Tidak secara Di mana Ada yang Yang telah menangani pada hari ini Hari-hari yang sukaran Hari-hari yang penuh pergumulan Tuhan Sama seperti Tuhan Jemaatmu Tuhan Yang ada di Yang sungguh banyak Mengalami pergumulan Di dalam kehidupan mereka Terus menguatkan mereka Meneguhkan mereka Untuk tetap kuat Di dalam engkau Supaya mereka Setuhan Agar Tentang berdiri Di dalam engkau Supaya mereka kuat Seperti laki-laki Dan kuat Di dalam engkau Kami percaya Firman Tuhan Yang telah engkau Sampaikan Di tengah-tengah kami Firman Tuhan Firman yang berkuasa Yang meneguhkan Seluruh jemaatmu Tuhan yang mendengarkan Pada saat ini Sekalipun Tuhan Hambamu telah berhenti Menyampaikan Kebenaran firman Tetapi kami percaya Tuhan Roh kudusmu Rohmu Tuhan Tetap bekerja Di dalam kehidupan Seluruh hambamu Seluruh jemaatmu Yang telah mendengarkan Tuhan Untuk mengingatkan mereka Sehingga Tuhan Firman Pada saat ini Benar-benar Firman Tuhan Mereka Menguatkan mereka Di dalam perjalanan mereka Setiap saat Tuhan Sehingga mereka Tetap tinggal Di dalam engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Meteraikan firman Firmanmu Tuhan Tidak ada yang tersembunyi Bagimu ya Tuhan Segala Pergumulan Persoalan jemaatmu Engkau Alah yang maha kau Kalau Kami mohon Tuhan Melurkan tanganmu Yang penuh kuasa Untuk memberikan Kesembuhan Di dalam setiap kehidupan Mereka yang sakit Engkau nyatakan Janji-janjimu Tuhan Kalau mereka Kalau mereka dalam Pergumulan Tuhan Di dalam finansial Kami serahkan Di hadapanmu Tuhan Engkau adalah Jawaban yang Membukakan jalan Keluar kepada mereka Mereka semakin melihat Pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Mereka yang Dalam badan Mereka di dalam Sehingga segala Keterikatan akan Terlepas di dalam Kehidupan mereka Sehingga mereka Terlepas di dalam Kehidupan mereka Kami mohon Sehingga seluruh jemaat Mengalami Suka di Jemaatmu Tuhan Jemaatmu Tuhan Jemaatmu yang Takut akan Tuhan Jemaatmu Tuhan Yang selalu Berkati Tuhan Seluruh jemaatmu Dengan puasa Berkati anak-anak Mereka Kerjaan mereka Terima kasih Tuhan Kami berdoa Tuhan Yang mengambil bagian Tuhan Di dalam pelayanan Tuhan Yang semakin Menguatkan mereka Kamari Tuhan Yang semakin Menopang mereka Berada di dalam Perlindunganmu Ya Tuhan Tutup Burus mereka Dengan kuasa Tuhan Sehingga mereka Semakin kuat Sehingga mereka Semakin setia Mengasihi dan Melayani Kami Kami mohon Pengurapan Dari pada Tuhan Turun atas kehidupan Mereka Sehingga mereka Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Buat hambamu Ya Tuhan Padamu Kami mohon Kami mohon Himat Tuhan Gereja Mugebeiro Yang ada Di sumut satu ini Semakin mengembang Kesana Ke kanan Dan ke kiri Ya Tuhan Kami percaya Di Sumatera Kara ini Nama Tuhan Yang ini Permulihan Terindu Akan Tuhan Banyak orang Orang Yang mencari Wajah Tuhan Lewat gereja Mugebeiro Ya Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Yesus Inilah Rindukan Kami serahkan Seluruh kehidupan kami Engkau pimpin kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kepada Buat Kesempatan Yang telah Engkau berikan Bagi kami Dimana kami Telah menyelesaikan Tuhan Haleluya Mendengarkan Kebenaran firman Pada saat ini Mari Tuhan Engkau semakin Yang menguasai Mengendalikan Seluruh Pikiran kami Sehingga kami Tetap berdiam Di dalam Kami telah Menyelesaikan Kebenaran firman Tuhan Pada saat ini Haleluya Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Selamat datang Selamat datang Selamat datang Di bulan yang baru Dengan tema Peace Strong Berikut akan kami Sampaikan Warta Sepekan Selamat datang Selamat datang Pukul 7 malam Kami himbaw Kami himbaw kepada Sebu pengerja Untuk dapat Mengikutinya Terima kasih Atas doa Dan dukungan Bapak Ibu Saudara Untuk dana pembangunan kita Yang terkumpul Hingga saat ini Mari menabur bersama Di rumah Tuhan Untuk dana pembangunan kita Ibadah raya kita Berlangsung seperti biasa Setiap hari minggu Pukul 10 pagi Hanya satu kali ibadah saja Dan ibadah Rocky Masih dilipurkan Ibadah online kita Dapat dilihat Di Facebook dan Youtube Rock Ministry Medan Mari kita doakan Terus bersama-sama Agar pandemi ini Segera berlalu Selalu mengikuti Protokol kesehatan Dimanapun Bapak Ibu berada Dengan mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Tetap kuat Tetap sehat Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Hanyakan Yang berat Oleh itu Yang meninangkan hati Tuhan Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih sebetulnya kami Akan memberi persembahan Baik Ibu Kosa-kosa Coba Membangunan Bapak Ibu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami memberi haleluya Amin Tuhan Yesus Bapak Ibu Tuhan Yesus Bro Bapak Ibu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!